Intro Cristiano Ronaldo melanjutkan petualangannya mencetak banyak gol di Liga Pro Saudi Ia berhasil mencetak 2 gol dalam laga antara Al Nasser vs Al Ahli yang berakhir dengan skor 4-3 Al Nasser langsung memimpin di awal babak pertama melalui gol yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo Dan membuka skor pada menit keempat Sadio Mane mengirimkan umpan kepada Ronaldo yang kemudian melepaskan tembakan rendah ke dalam gawang Al Ahli Selebrasi khas Ronaldo disambut dengan sorak-sorai penonton Yang menarik dari gol pertama Cristiano Ronaldo Gol tersebut dicetak sang mega bintang ke gawang yang diselimuti asap dari flare penonton Dalam tayangan ulang, gawang dari Al Ahli bahkan tak terlihat karena diselimuti oleh asap yang cukup tebal Meski begitu, Ronaldo tetap melepaskan tembakan yang berujung gol pertama untuk Al Nasser Gol pertama dari Ronaldo tersebut juga memantik reaksi negatif di jagad media sosial X atau Twitter karena dianggap tidak sah Hal itu dikarenakan kepulan asap warna kuning ini bahkan menutupi area kotak penalti Al Ahli Dari video yang beredar di jagad media sosial, tampak jelas bagaimana keeper Edward Mendy tak nampak sama sekali karena tertutup asap tersebut Hasilnya, Edward Mendy disebut gagal mengantisipasi tembakan Ronaldo tak lepas dari gangguan kepulan asap dari flare yang dinyalakan oleh oknum supporter tuan rumah Ekspres menyebut, gol pertama Cristiano Ronaldo patut dipertanyakan keapsahannya Suara yang sama juga muncul di media sosial X yang mengklaim lesakan kapten Timnas Portugal itu banyak menimbulkan kontroversi Di sisi lain, Ronaldo juga menarik atensi setelah dirinya merayakan selebrasi untuk gol keduanya Ronaldo mencetak gol kesembilannya di Liga Arab Saudi pada musim ini Setelah mencetak gol, si R7 langsung merayakan keberhasilannya dengan selebrasi di depan pendukungnya sendiri Si R7 bahkan melakukan tarian khas Arab Saudi Ronaldo mengangkat tangannya lalu bergoyang dan terus mengangkat angkat tangannya ke atas Gerakan yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo adalah tarian ardah Tarian ini disebut sword dancing atau tarian pedang Setelah gol pertama Ronaldo, tuan rumah kemudian berhasil menggandakan keunggulan mereka di menit ke-17 melalui gol dari Taliska Tak mau kalah, al-ahli akhirnya terbangun dari tidur mereka Di menit ke-30, Frank Cassie merubah kedudukan menjadi 2-1 Usai berhasil mencetak gol ke gawang Al-Nasser Di masa injury time paruh pertama, pemain Al-Nasser mengepung area pertahanan lawan Ronaldo memberikan umpan kepada Brozovic yang melakukan umpan mendatar ke arah Taliska tanpa ada hambatan Taliska kemudian menyontek bola dengan sempurna melewati keeper Edward Mendy Babak pertama pun berakhir dengan skor sementara 3-1 untuk keunggulan Al-Nasser Setelah 11 menit waktu tambahan diberikan Di awal babak kedua, Taliska berusaha menjaga bola dari Basam Al-Hariyai di dalam area kotak penalti Al-Nasser Namun tanpa disengaja, ia tersandung bekanan tersebut Wasip pun menunjuk titik putih penalti Riyad Mahrez yang menjadi eksekutor berhasil memaksimalkan peluang tersebut dan merubahnya menjadi gol Skor pun berubah menjadi 3-2 Al-Nasser membalasnya dengan permainan cepat Ronaldo berhasil memperlebar jarak menjadi 4-2 setelah mencetak gol keduanya di laga itu Tiga menit sebelum waktu normal berakhir, Mahrez mengirimkan umpan rendah Dan Al-Buraikan melepaskan tembakan ke gawang yang sudah kosong Pertandingan pun berakhir dengan skor 4-3 Pertandingan antara Al-Nasser melawan Al-Ahli sendiri Merupakan salah satu laga yang paling banyak ditonton oleh masyarakat pecinta sepak bola Arab Saudi selama bertahun-tahun Pasalnya, itu mempertemukan dua klub tersukses di negara tersebut Sebelum pertandingan ini, kedua tim hanya terpaut 3 angka saja Dengan Al-Ahli berada di posisi 5 atau 1 tingkat di atas Al-Nasser yang menduduki kursi ke-6 Tambahan 3 poin akan sangat penting bagi kedua tim Menariknya, kedua tim sama-sama diperkuat oleh sejumlah pemain top yang pernah merumput di pentas Eropa Performa Al-Nasser semakin ciami semenjak mendaratkan Cristiano Ronaldo, Aymeric Laporte, Sadio Mane, Alex Teles, Otavio dan Marcelo Brozovic Sedangkan Al-Ahli juga menggaet beberapa pemain kelas wahid Di antaranya adalah Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Roger Ibanez, Edward Mendy, Alain Saint-Maximin, Frank Cassie serta Merih Demiral Terima kasih telah menonton!